Intro Alexander Charlotte, jawaban AC Milan untuk mini serang yang lebih tajam Alexander Charlotte penyerang asal Norwegia dengan tinggi menjulang 1,94 meter mungkin merupakan sosok yang tepat untuk memperkuat lini serang AC Milan Dengan performa impresif di berbagai liga top Eropa Charlotte bisa menjadi tambahan berharga bagi squad Rossoneri yang selalu haus akan gol Charlotte bukan hanya pemain yang memiliki postur fisik mengintimidasi tetapi juga seorang predator di depan gawang Kemampuannya dalam duel udara dan fisik membuatnya menjadi ancaman konstan bagi pertahanan lawan Charlotte membuktikan dirinya sebagai salah satu penyerang paling mematikan di Eropa dengan mencetak 33 gol dalam 49 pertandingan Statistik ini menunjukkan insting mencetak golnya yang tajam Sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh AC Milan untuk menambah variasi serangan mereka Pengalaman bermain di berbagai liga seperti Eri Divizie, Premier League, Bundesliga, dan La Liga memberikan Charlotte kemampuan adaptasi yang luar biasa Dia telah menghadapi berbagai gaya permainan dan sistem taktik yang membuatnya lebih fleksibel dan siap berkontribusi dalam berbagai situasi pertandingan Adaptabilitas ini sangat penting di seri A yang dikenal dengan taktik pertahanan yang ketat dan strategi permainan yang beragam Sebagai pemain reguler di tim nasional Norwegia Charlotte telah menunjukkan bahwa dia mampu tampil di panggung internasional Keterlibatannya di level ini menunjukkan mentalitas dan kemampuannya untuk tampil di bawah tekanan Karakteristik yang sangat dibutuhkan untuk sukses di klub sebesar AC Milan Di AC Milan, Charlotte bisa menjadi partner ideal bagi penyerang lainnya Dengan Leo yang memiliki kecepatan dan kreativitas Charlotte bisa menambah dimensi baru dalam serangan Milan Kemampuan bermain bola udara Charlotte juga bisa memberikan alternatif strategi serangan Terutama dalam situasi bola mati Dengan segala atribut yang dimilikinya Alexander Charlotte memiliki potensi besar untuk sukses di AC Milan Kekuatan fisik, kemampuan mencetak gol Dan pengalaman internasionalnya menjadikannya kandidat ideal untuk memperkuat lini serang Rossoneri Jika diberikan kesempatan dan ditempatkan dalam sistem yang mendukung Charlotte bisa menjadi salah satu bintang baru di San Siro Membawa 9 ke puncak kejayaan sepak bola Italia dan Eropa Jika diberikan kesempatan dan ditempat Analisis Yusuf Fovana di bawah Paulo Fonseca di AC Milan Yusuf Fovana Dermain muda berbakat asal Perancis yang saat ini bermain untuk KS Monaco Dikabarkan masuk dalam radar Paulo Fonseca Pelatih baru AC Milan ini melihat Fovana sebagai sosok yang dapat mengisi kekosongan di lini tengah Dan memperkuat skema permainan tim Mari kita lihat Apakah Fovana adalah pilihan yang tepat untuk gaya melatih Fonseca? Fovana lahir pada 10 Januari 1999 di Paris Dikenal sebagai gelandang serba bisa, dia memiliki kemampuan bertahan dan menyerang yang sama baiknya Selain itu, fisik yang kuat dan mobilitas yang tinggi Membuatnya menjadi pemain yang sulit ditaklukkan di lapangan tengah Sementara itu, Paulo Fonseca, pelatih asal Portugal ini terkenal dengan strategi permainan yang mengutamakan penguasaan bola dan permainan menyerang Fonseca sering menggunakan formasi yang fleksibel dan menekankan pressing tinggi Mengharuskan gelandangnya memiliki stamina yang kuat dan kemampuan distribusi bola yang baik Kesesuaian Fovana dengan gaya Fonseca Kemampuan bertahan dan menyerang Fovana memiliki keseimbangan dalam bertahan dan menyerang Ini sangat penting dalam skema Fonseca yang membutuhkan gelandang serba bisa Dan bisa membantu pertahanan ketika tim sedang ditekan dan dengan cepat beralih ke mode menyerang Mobilitas dan Fisik Fovana dikenal dengan mobilitas dan kekuatan fisiknya Fonseca sering menuntut gelandangnya untuk aktif dalam pressing dan cepat dalam transisi Fovana memiliki kemampuan untuk menutup ruang dan memenangkan duel di tengah lapangan Distribusi bola Visi permainan dan umpan-umpan akurat Fovana akan sangat membantu dalam permainan berbasis penguasaan bola Yang diusung Fonseca Kemampuannya untuk memecah pertahanan lawan dengan umpan-umpan cerdas sangat berharga bagi strategi serangan Milan Adaptabilitas Sebagai pemain muda, Fovana masih bisa berkembang dan belajar menyesuaikan diri dengan berbagai taktik Fleksibilitasnya dalam bermain di berbagai posisi lini tengah Membuatnya menjadi aset berharga bagi Fonseca yang sering merotasi formasi Jika transfer ini terwujud, Yusuf Fovana bisa menjadi tambahan yang signifikan untuk AC Milan Dengan bimbingan Paulo Fonseca, Fovana memiliki potensi besar untuk berkembang dan menjadi pemain kunci di San Siro Keseimbangan antara kemampuan bertahan dan menyerang, fisik yang kuat, serta kemampuan distribusi bola Membuatnya sangat cocok dengan gaya permainan Fonseca Rencana besar Paulo Fonseca Untuk AC Milan Di musim pertamanya sebagai pelatih kepala AC Milan Paulo Fonseca berencana untuk melakukan perubahan besar pada lini tengah Rossoneri Menurut laporan, hanya ada tiga pemain yang dipastikan akan tetap berada di klub selama Mercato mendatang Tijani Renders, Ruben Loftuscik, dan Yunus Musa Laporan dalam beberapa minggu terakhir menunjukkan bahwa misi utama Fonseca adalah menciptakan keseimbangan di lini tengah AC Milan Ini menjadi prioritas utama karena pada musim lalu, Milan seringkali tidak stabil di area tersebut Komposisi yang kurang tepat dan kurangnya pengganti yang layak di bangku cadangan Turut berkontribusi pada hasil buruk dalam beberapa pertandingan AC Milan dilaporkan mengincar Yusuf Fovana sebagai target utama untuk memperkuat lini tengah mereka Kedatangan pemain AS Monaco ini bisa memicu kepergian Ismail Benazer dan Yassin Adli Menurut laporan dari Tutosport, kedua pemain ini mungkin akan mengikuti jejak Tomasso Pobega Yang juga sedang menjadi pembicaraan di Fiorentina Fonseca memahami bahwa untuk membangun tim yang kompetitif, evaluasi dan negosiasi harus dilakukan dengan hati-hati Meskipun dalam kondisi ideal, seorang striker mungkin akan menjadi prioritas utama Mengejar target di lini tengah memberikan waktu untuk evaluasi yang lebih mendalam dan negosiasi yang lebih baik Dengan rencana besar Paulo Fonseca untuk merombak lini tengah AC Milan berharap bisa kembali kompetitif di musim mendatang Fokus pada keseimbangan lini tengah menjadi prioritas utama Dan target seperti Yusuf Fovana yang diharapkan bisa membawa perubahan positif Terima kasih telah menonton!